Assalamualaikum, hello students, how are you today? Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? I hope you are in a good condition and always happy, amin Saya harap kamu dalam keadaan baik dan selalu bahagia, amin Before we start doing the lesson today, let's pray together Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu Sikap yang baik, duduk yang baik, tangan diangkat, tundukkan kepala, dan ujamkan mata Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wa angala alihi wa asabihi wa duriyati wa ahli bayitil kirom Ila hadratin Syekh Abdul Qadir Zailani Ila hadratin Syekh Hashim Asyari Ila muasabat alimiya kebansari Wa asati dhina wa talamidina wa walidina al-fatihah Ammudzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohbilalamin Arrohmanirrohim Maliki yaumin din Iyakana muduwa iya kanasta'in Idina syirwata al-mustaqim Syirwata al-ladhina an'am ta'am layhim Wa idil maudub yang layyum waladdulin Allahumma soli solatan Kamilatawwa salim salaman Taman ala sayyidina muhammadinilladi Tanhalubil'umkudu wa tanfarijubil'kurubu Watukudu bil'awaiju watunaru bil'oibu Wahusnul huwati mi wa yustazqo mamu Bi wadil karim wa ala ali Wasobihi fi kulli ramahati wa nafasi Wa nafasi bi'adadikuli ma'lumilat Radhi tubillahi robba Wabili islami dina Wabimuhammadin nabiyya wa rasulah Robbi zidani ulma Wazukani ufahma Wajialni min ibadika suawihin Hari ini kita akan belajar bahasa inggris Dengan topik alfabet Yang pertama yaitu Lagu tentang alfabet Yang kedua yaitu Membaca kosa kata tentang alfabet Yang ketiga yaitu Berbicara Praktik dengan berpasangan Tentang alfabet Oke students I have a question for you How many alfabet? Oke anak-anak Ibu punya pertanyaan untuk kalian Ada berapa jumlah alfabet? Good Dalam 26 alfabet Bagus Alfabet jumlahnya ada 26 Do you memorize them off? Good To memorize alfabet Untuk mengingat-ingat alfabet Let's listen to the song Mari kita dengarkan lagu Ini A, B, C, D, E, F, G Y, N, C Now I know my A, B, C Next time won't you sing with me After that I will teaching you slowly about alfabet Setelah itu Bu guru akan mengajari kalian Peran-peran tentang alfabet Please listen and look at the letter here A, B, C, D, E, F, D H, I, T, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z A for Apple B for Book I, C, C, E, D forонов G, D, D, E, F, D E, 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 E oyun H, E, 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 E Selanjutnya, bu guru mempunyai gambar Di sana ada gambar apel Bahasa Inggrisnya apel adalah apple How do you spell it? Bagaimana kalian mengejak kata tersebut? A, P, P, L, I How do you spell it? Bagaimana kalian mengejak kata tersebut? Ayo kita aja bersama-sama H, O, U, S, E Elephant, elephant artinya gajah How do you spell the word elephant? E, L, I, P, A, N, I How do you spell the word orange? O, R, A, N, G, E I have a question How many letters pronuncié from the word chicken? The answer is two Chicken in front of and the middle word C, C, C How many letters pronuncié from the word chicken? Ada berapa kata ejaan C Dalam kata chicken The answer is two Jawabannya adalah dua Yaitu Chicken, C In the middle And C in the front of the word Yaitu Ada di depan Dan di tengah The answer is two Chicken 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 The answer is two Chicken C C In front of Di depan Dan In the middle Di tengah How many letters pronuncié from the word book? Ada berapa banyak kata ejaan B Dalam kata Book The answer is one Jawabannya adalah satu Book B Ada di depan Kata L And then Let's practice in pairs Kalian bisa berpasangan Dengan Kakak Adik Atau orang tua masing-masing Yang ada di rumah Zia dan Dina Sedang melakukan percakapan What is your name? My name is Dina Who do you spell it? Di I I N A Well student I think enough for our lesson today Let's end our lesson today With reciting Al-Asr Oke anak-anak Saya rasa Tukup untuk pembelajaran hari ini Mari kita akhiri pembelajaran hari ini Dengan membaca surat Al-Asr Tangan diangkat Tundukkan kepala Dan bejamkan mata Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik anak-anak, kalian harus tetap semangat ya Jangan lupa untuk makan makanan yang bergizi Tetap jaga kesehatan Dan berjemur saat pagi hari Jangan lupa cuci tangan dan pakai masker saat keluar rumah Thank you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh